Yang akan mengamankan seorang Albert, ini bakal dikintilin si Albert-nya. Dan dari R7, dia menggunakan Barats. Barats, Barats, Barats. Barats, lo kaget kita. Udah lama menghilang, udah lama masuk di dalam pegunungan. Akhirnya, dia turun gunung lagi. Mulai lagi bermain di line of dawn. Jadi untuk Bigger Troopers ataupun Ararky Kingdom, ini dia. Waktunya kalian ramaikan, banjirin kolom komen. Kita berikan emang tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player. Kalau kalian ingin bikin salam, bisa langsung menuju ke KB, ke Fauzi Askar, ataupun Ranger Mas, dan bisa ke Papulung, ataupun ke Caster lainnya. Dan jangan lupakan juga spam hashtag BetterWin, dan juga Viva RRQ. Sikat! Untuk memenuhi komentar positif dan menghilangkan komentar negatif. Dan Bigger Troopers, dan juga para Ararky Kingdom, bungsikan. Kalian terkeceh, terkeceh, tersolid. Kita hilangkan seluruh komentar negatif. Ini dia game kedua. Akhirnya, Bigger Troopers Alpha. Dan memaksa game ini ke game yang ketiga. Ataukah sang raja dari segala raja masih berada di tatanya. Dan membuat Bigger Troopers menjadi kelinci percobaannya. Iya. Akan tetap menjadi kelinci perterayan. Perterayan. Per apa? Per. Terai? Percobaan. Coba. Coba. Pertrayan. Iya. Oke, abis ini bakal ada perkahalian. Iya, betul sekali. Find the early game yang sangat ketat sebenarnya. Dan hanya Alford yang berhasil mendapatkan satu retribution. Tapi Rainbow hampir saja. Alford masih mendapatkan satu buah Little Wonderer. Yang Little Wonderernya sudah dikala terlebih dahulu. Di luar dari Toplet. Terlalu offside. Kayaknya dari seorang Bruns. Di sana. Bakal dipaksa Alford seorang diri. Karena gak bersama sekali. Ripon dan Bruns. Belum tidak pengenalan seorang Skylar. Ripon disini mencoba mengejar seorang Alford. Tapi ternyata gak berhasil. Alford masih bisa naik ke atas gunung. Iya, malah Bruns yang harus hilang di awal-awal. Kehilangan waktu untuk melakukan farmingan di bagian bawah. R7 sudah cukup besar. Siap untuk selalu memuntahkan laring keluar dari mulutnya. Tapi kali ini lihatlah pehan maut dari seorang R7. Gak kepergerakan. Tidakkan maut terkena damage yang cukup besar. R7 masih bergasah di depan sana. Bruns pun di cover abis-abisan oleh Kayeda juga. Kali ini Bruns bisa dibilang tidak seperti game yang pertama. Dia tidak bebas sama sekali. Berbeda sekali. Dan ini kalau misalkan melihat dari R7 versus maut ya. Kalau melihat dari pasif yang ditingkatkan kemarin dari baratnya. Ini R7 akan sangat sulit sekali ditumbangkan. Kecuali kalau seandainya mautnya secepat mungkin mengamankan dari Daly Blade. Oke. Tapi dari empat pertemuan terakhir antara Araki dan Bigetron. Araki telah meraih tiga kemenangan. Sedangkan Bigetron hanya satu kali kemenangan. Iya. Benar sekali. Tapi kita balik lagi di bagian. Ini capek sih Pak di bagian. Yang satu nge-slow. Yang satu nge-stun. Yang satu juga bisa nge-e-boblase orang. Apa yang bisa dilakukan? Mau ngedeket capek banget loh gitu prom. Daripada kamu capek mendingan kamu nonton MPL. Karena di MPL ini bakal ada hadiah buat kalian. Dan jangan lupa untuk login di tanggal 27 per 3. 27 Maret sampai 9 April. Iya Pak. Itu tadi ada satu hadiahnya Fallon Guard. Oke sebelum itu bakal ada stun. Langsung ada Davidson. Lihat petir bukan para petir. Mengaparkan satu boy dan terjata Skylar. Masih mau lebih. Dengan satu buah flingar Albert di sini. Berhasil mengaparkan tata dengan satu warna R1.000. Lidari breviternya. Dan bakal R7 mengamuk dan jadi genut bebeknya. Papi papi bu. Papi papi bu. Papi papi bu. Wek. 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 Ini yang jelak yang masukin kayak coin gitu kan ke arah intunya. Ada musik ya kan? Iya. Papi papi bu. Ayayay. Ayayay. Oke tapi lihat bakal dimakan begitu saja. Detonus Welcome to My Channel. Maunya dipulangi langsung saja ada Albert di sana. Poin diamankan lagi dan lagi. Permainan yang luar biasa. Mountain Shocker yang ada di Mountain Shocker kali ini. Dikeluarkan hanya membuka vision saja. Mencoba membantu seorang KYI. Tapi ternyata tidak berhasil. Dan itu membuang flicker KYI juga. Serta tadi R7 dengan Detonus Welcome to My Channel-nya. Benar-benar on point sekali. Dengan mengamankan satu point kill. Dan ini jadi keunggulan dari RLK Hoshi. Dilihat beda 2K network-nya. Dan Albert kayaknya gak mau berhenti sampai situ. Wah. Dia di-offertan malah maju ya. Aneh. Malah. Malah disamperin Pak. Mana sumbernya, mana sumbernya. Gak tahu orangnya dah. Tapi ingat ya. Pas kalau misalnya ada si bebek karabaran. Sudah cepat ya. Papi, papi, puh. Lo yang ngewek. Gitu nilu ya. Tapi Skylar, Pak Kecopoto melakukan cutting mini di arah top. Kali ini disedot kembali. R7 sudah punya kerse helmet. Bakal lebih kuat lagi melawan seorang. Hesmerlada dan juga seorang Kagura. Meanwhile, brans-nya kali ini dipress asal-asalan. Bahkan Space Farming yang dimiliki hanya kecil. Satu kali dua, kali tiga aja. Waduh, satu kali dua, kali tiga. Lumayan. Banyak juga, Jenny. R7 siap nih. Siapa yang akan menjadi korban dari diputer, dijilat, dan dilepehin oleh R7. Kehilangan staksi harusnya saat lagi. Kecil. Kecil. Jadi anak cilik. Anak kicik, anak kicik. Anak kicik ternyata di arah bottom lane dan ternyata dipaksa tim fight. Bahkan di arah mid lane. Permainan dari tim arah kihoshi masih coba untuk nge-defense saja. R7 dipaksa tadi bisa gue lihat dari. Uh, mengetnya dapatkan. Waduh, bodyblock. Waduh, play from Finn. Finn save the day. Hampir saja almas ditubangi. Tapi ternyata bodyblock yang dilakukan Finn cukup baik di sana. Iya, ini R7 adalah salah satu orang pemilik lidah terkuat ya. Papi, papipu. Uwe, papipu. Uwe, siapa disini lu? Asini. Dan bakal coba di baju ke depan. Rizky bakal coba dihajar. Stuck yang bakal coba hilang. Adonan Tornas welcome to him. Oh my god, tekan flicker. Langsung saja ke tembok. Brave Fighter, satu versus tiga. Dan bakal kali ini kita lihat. Matt masih coba menggunakan flickernya di R4. Dan hanya Cleary Median saja. Kenapa aku belah satu versus tiga? Karena R7 bawa kendaraan. Benar. Bawa di Tornas ya? Bawa di Tornas. Benar. Tapi ini untuk Montech Shockernya pun masih belum berubah menjadi Montech Shocker. Masih santai. Tartlenya akan menjadi milik Albert sih. Harusnya saat lagi. Karena pemain-pemain dari Biketron Alva masih cukup jauh semuanya. Bahkan untuk Chow baru aja respawn. Kayai akan mencoba kembali tapi sudah terlambat. Dan bakal kali ini para pemain dari tim Biketron Alva. Mereka harus sabar banget. Tadi keker aja dari seorang Finn. Benar-benar keker terus. Gak peduli. Itu tangannya pekel tau nahan gitu. Dan dia masih jalan. Dan dia masih jalan. Iya itu nahan. Itu bukan dilepas. Itu dikatasin. Itu tadi cancel. Beda emang ya. Ini deh itemnya Prof. Ya kalau misalkan kita melihat dari itemnya sendiri sih. Albertnya udah bisa dibilang akan langsung menuju ke Endless Battle. Dia bakal punya true damage tambahan. Dan aku kayaknya punya feeling. Ini Albert bakal bawa-bawanya abis Endless dia mau lakukan win talker sih. Karena winning conditionnya benar-benar memungkinkan. Oh dia ada bottom lane. Bangal coba di pasar team fight begitu saja. Ada kayaknya. Dua F-Dragon hat-gah dimasukin. Papi-papi pun. Tapi Stryko di arah belakang tiba-tiba cinta datang kepadaku. Dan bahkan petir hampir bukan sembarang petir. Kali ini dipaksa dimulikin karena yang salah. Skylar. Wah tadi benar-benar terjatam. Gojekan maut dari sang Christiano Skylar Shevchenko. Kali ini berhasil menyelamatkan dirinya. Masih berhasil kabur. Tiga player dari Ararcheosi. Selamat semuanya. Ini dia. Albert siap untuk mengeluarkan area parkurnya. Siapa yang akan menjadi langsung menjadi korban itu dicolok. Tempe soples. Langsung aja. Albert is on the line. Tapi 1.8. Brass. One by one situation. Tidak ada begitu saja. Cyclone A dan bahkan Albert still survive in the jungle. R7 is coming. Lihat R7 menggabung. Dengan dinosaurusnya. Dia sudah bersari kol. Tasu kor net. Tadak ada arah yang salah. Saya kawin bisa blaz flaker. Tapi ternyata. Sebelum komen kombo-kombo coprol. Sudah ilang menjadi coprol di area sana. Iya. Walaupun dia punya ultimate nya. Tapi masih nahan banget. Di area tengah. Nah. Ini dia. Detonus World Cup. Termangkan. Lant triple kill what a play from Bayalian masih mengalami R7 tapi di belakang sana sekali-sekali yang berjama bantu kayaknya yang gak bisa pulang mau jadi goyang dan lihat sang raja dari segala raja mengabur satu kali banget pas pump Brahms kocar kacir kocar kacir banget dengan lihat gold hasil dari teman-teman anak Raky Hoshi yang di lead sama Albert Albert bener-bener memanfaatkan semua Sword Jungle dan juga farming yang didapatkan dari keplunderan yang dilakukan oleh Brahms berkali-kali sejak early game dari awal Brahms sudah dimakan bahkan 1-3-0 bukanlah angka yang bagus dan tadi di teamfight barusan Albert bener-bener menangkap seorang Brahms dengan cepatnya sampai-sampai Tempest of Blade-nya mengganggu ke arah seorang Matt gila bayi alien mengabur dengan adanya satu buah link yang membuat mereka bener-bener perkasa ternyata ini memang dari Biggernava harus meng-counter parpo buff enemy kill oleh seorang Albert karena kalau dari awal gak di-counter ini beda banget ceritanya lihat R7 dengan di-counter tas-tasanya terlalu kuat rasanya tonat rasanya papi papi mu papi papi mu dan nah ini langsung di aja begitu saja Albert masih mau lebih ada satu mua kita lihat disini pedang ini di bakat empat-empatnya Albert masih coba kamu ternyata tempat di kali ini tidak masih mendapatkan poin hanya untuk mengusir mundur saja iya bisa ikolah yang harus menjadi korban di atas sana pun sudah tercipta Elise Skylar seorang diri bebas banget melakukan pari-pari melakukan cuttingan dan bahkan sekarang imbita tarutnya bisa aja diancam iya mulai tas-tas-tas lagi ya oke bebas cerbang dan bahkan berseger buri bakal menjadi pilihan Albert kalau berani kayak gini karena dia punya tempat soblit harusnya tuh kan punya kan kalau dia berani depan situ dia punya tempat soblit kenapa karena dia bakal memancing keributan dengan adanya duel of dragon yang dimiliki seorang kaya ya dia bisa hindari dia bisa langsung berubah jadi avatar pengendali pedang oke apa muncur bumi baik ini satu divan yang lihat bransnya lewat begitu saja jadi ada penyakit traceless dan bahkan depannya tuh udah ada yang menghadang Skylar dan juga dari Albert-nya sehingga dia gak bakal punya escape mekanisme rame banget tapi sepertinya dia enormous Albert memancing keributan lihat dengan stinger BG 1 kali tacepan lihat dia swap test Matt langsung disitu bermata hilang tapi juga makanya satu kali tubrukan mau bisa memulangkan seorang mata bahkan branch teknik otot lapa pula yang sekeras itu itu pun demo langsung dicolok hilang oke ada Schonend Seorang K.Y.Y. Bangun coba dipasang. Dan ternyata belum ada Tempel Soblest. Dipunci. Setengah darah terakhir. Terlalu sakit. Brave Piter dikeluarkan. Dipukul mundur. Tapi Brass. Bangun coba dikocok. Brave Piter satu damage. Kena sarap seorang Albert. Dan Albert yang bersih standby di sana. Ini dia. Udah ada long camp by Mandiri. Siapakah yang akan langsung memulai. Tapi dari RRK kayaknya masih nahan aja. Wah raja dari segala raja. Kita bakal tas-tas bareng untuk konek dia. Tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas. Atas-tas. Tas-tas. Terlalu btworkurnya, tas-tas-tas-tas-tas. Itu mainan Winther loh Skylar. Wah Skylar. Dia mainan Winther gak ada apa-apa di rumput di beku begitu. Astaga. Lihat tuh hint. Tas-tas-tas-tas-tash. Dia benar-benar mengadang di belakang. Nunggu siapapun yang bakal lewat. Dan tidak ada yang mengganggu. Kayaknya Mountain Shoko juga gak ada lord. Bakal diamankan untuk RRkm. Dan bakal kali ini kita bisa lihat sendiri. BG Tron Alpha dari goldnya berbanding 10.000 dari itemnya juga dari branch masih menuju ke arah, bentar gue liat, apakah ke arah Demon Hunter? Atau Wind of Nature? Wind of Nature bisa jadi. Bisa jadi. Karena dia lagi lose condition karena lagi Hunter. Bener banget. Lose condition, Skylar dapetin purple buff. Darah full plan sana udah mulai berjalan dengan bebas tanpa ada hambatan sama sekali dalam merah dari bapak Lord yang terhormat dan tidak terkawal oleh siapapun. Iya, walaupun ada 3 magical damage yang sangat-sangat mengganggu dari arah KFC tapi tetep ya respect dengan menggunakan WON ini harus ya pak ya. Oh DHSB, sorry B, DHS itu. Oh iya, DHS, DHS, DHS. Gue udah bilang kan DHS. Soalnya dia pengen numbangin siapapun yang di depan bakal disahabat-sahabat Albert. Oke. Dengar ikut asas-asasnya Super Minion dan berjalan dari 3 lane yang berbeda. Bahkan di arah bottom lane bakal dikawal dari serang R7. Ada hardgust sudah dikeker dari serang Wind di belakang sana. Fint terlalu jauh Albert masuk. Perjukan software apapun sekarang jadi langsung elap begitu saja. dan r2 ke THSB. Dan jauh Albert, dengan kagura dan di suara saiko masih bisa bertahan di sejarah mid lane. Super Minion berjalan di mid lane. Jadi ini bisa menjadi pencanda untuk BG-TRA. iya iya, iya, Web Minion masuk. Siap, Missile Expand dikeluarkan. KHY dengan Zekundon yang gak mendapatkan apapun, gak ada yang bisa ditendang untuk kejalan selanjutnya. Terusuk lagi karena ripo diswap test lagi tapi di arah bottom lane masih punya super minion. D3 lane yang berbeda. Dikojek begitu saja, Skylarnya belum masuk. ini harusnya sekalian masa tapi pada pampai dari cipik yang terlambat pengecabat bucuri 1-0 kayaknya masih ada flicker, Rebo harus hilang, Mega kill didapatkan langsung ada sebuah-sebuah blan, Rebo yang menjadi pilihan, Rebo tersodoh, Rebo dihadap, langsung hilang double kill, dua bracket dan pangkat, this is it, ini pancana CPG Tron hampir kehilangan poinnya dan pangkat, Arar Ki Hoshi mau melakukan endang ternyata digoreng-goreng delegasi digoreng-goreng beneran di depan base-nya, menit ke-12 menuju base 1 lawat 3 berat-13 menuju ke tanggal, digoreng-goreng delegasi gak bisa lagi, gak bisa lagi oh my god, ini bercana sang raja dari segala raja